Bapak-Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang kepada semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mindo Siani Par dari Komisi 4 DPR RI dan juga Prof. Dwi Andrea Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University. Jadi sekarang namanya bukan lagi Institut Pertanian Gogor, teman-teman media, tetapi namanya itu IPB University, berubah namanya. Bapak-Ibu seperti yang kita ketahui bahwa pada kali ini acara kami agak berbeda untuk mengakomodir masukan dari teman-teman media, maka mereka banyak menyampaikan usulan agar sebelum webinar ada press con dulu. Jadi dalam press con ini, Pak Mindo, Pak Dwi Andrea Santosa, pada intinya saya selaku host akan menanyakan, tidak banyak-banyak, cuma dua, nanti mohon dijawab oleh Pak Mindo dan Pak Dwi Andrea Santosa. Dan nanti silakan jika ada tambahan penjelasan lagi, dan jika seandainya dari teman-teman media mau bertanya langsung. Baik Bapak-Ibu, langsung saja, sesuai dengan tema kali ini, kita akan berbicara tentang resesi ekonomi dan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan Indonesia. Pada webinar yang ketiga, dari berbagai narasumber menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian sendiri optimistik. Ya, optimistik. Misalnya saja, target stok gabah mencapai sekitar hampir 7 juta ton, jagung sekitar 2 juta ton di akhir tahun nanti. Akan tetapi, kewaspadaan diperlukan karena di satu sisi ada pengeringatan krisis pangan yang datang dari FAO. Dari sisi musim, mungkin tahun ini kita menghadapi blazing karena musim kemarauannya cenderung kemarau basah, jadi intensitas tanaman di tahun ini mungkin relatif lebih baik. Akan tetapi, saya melihat bahwa ketahan pangan ini dimensinya sangat luas, apalagi kalau seandainya dihubungkan dengan gejala COVID yang terjadi saat ini, yang luar biasa. Nah, 52 negara sudah menyatakan tidak boleh masuk ke Indonesia, Indonesia juga sama tidak boleh masuk ke negara tersebut. Dan masalahnya sederhana, apakah perdagangan internasional akan terpengaruh atau tidak. Pada intinya, saya mohon nanti Mas Dwi Andreas dan Pak Mindo bisa menjelaskan satu, bisa menjawab dulu pertanyaan satu. Walaupun terjadi perdebatan antara resesi ekonomi atau tidak, tetapi dalam menghadapi suasana seperti ini, apakah ketahanan pangan kita secara komprehensif ini bisa dikategorikan aman atau tidak? Ya, monggo Pak Mindo terlebih dahulu untuk bisa menyampaikannya secara lugas. Terima kasih Pak Baeka atas kesempatan ini. Jadi, saya tidak mau mengatakan dulu resesi atau tidak resesi. Dalam kondisi pandemi seperti ini, bahkan ketahanan pangan kita. Dari segi komisi empat yang mendorong terus-menerus kementerian pertanian, kita melihat kalau untuk pangan secara langsung, pangan secara langsung, konsumsi beras begitu, ada kemunduran jadwal kemarin itu. Sekarang masuk di musim kemarau, dari total data yang dari BPS, memang kita masih aman hingga akhir tahun ini. Itunya saya berharap bahwa pihak pemerintah melalui bulog sudah harus membuat kerjasama dengan pihak luar. In case, in case begitu, keadaannya tidak bagus, kita masih keempatan untuk mendatangkan dari luar. Karena tanpa ada perjanjian lebih awal, keadaan kita akan lebih sulit nantinya, kalau pasti itu dibutuhkan, dan begitu ya. Karena setiap negara juga akan mengamankan ketahanan pangan nasionalnya masing-masing. Baru terasa kita di sini, perlunya kedaulatan pangan. Perlunya kita mandiri. Jadi tidak cukup kita berpikir tentang ketahanan pangan, kita harus berpikir mengenai kedaulatan pangan. Ya, ini pandemik seperti ini, maka itu menjadi perlu sekali. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Pada intinya, ketahanan pangan diperkirakan cukup, namun kita harus waspada, dan untuk mengantisipasi segala kemungkinan, bulung harus bisa bekerja sama, mulai melakukan inisiasi dari jauh-jauh hari, untuk in case jika sehatinya ada sesuatu terjadi di kemudian hari. Oke, baik. Profesor Dwi Arda Santosa, monggo, silakan. Mas, gini ya, terkait dengan pertama yang banyak muncul di media, kenapa kok pertanian ini tumbuh positif, dan dibanding yang lainnya, kan? Jadi ada dua pertumbuhannya signifikan, quarter to quarter itu pertanian tumbuh menakjubkan 16,24 persen. Kecuali sektor pertanakan. Oh ya, burang ngerti ya. Oke, lanjut, Pak. Jadi itu, lalu lainnya minus, hanya ada yang sedikit naik, ini, ya, sudah sekarang itu sektor pertanian dan industri dan komunikasi ya, sektor, sorry, 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 sektor pengadaan air ya, ini naik dikit. Oke, jadi itu, jadi sektor-sektor yang urusannya dengan pangan namanya, air ini bisa dengan pangan. Pengadaan air ini naik sedikit, lalu kemudian, itu untuk quarter to quarter, sektor informasi dan komunikasi itu naik ke 3,44 persen. Lalu kalau year on year, sektor pertanian juga tumbuh positif, walaupun jauh di bawah sektor informasi dan komunikasi, yang tumbuh 10,88 persen, sektor pertanian tumbuh 2,19 persen. Lalu sektor air, pengadaan air tumbuh 4,56 persen. Dalam arti itu kondisinya, sedangkan 14 sektor lainnya semuanya minus. Minusnya sangat besar. Untuk itu, itu yang menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia, di 3 bulan ke-2 drop ke minus 5,32. Dan quarter to quarternya minus 4,19. Jadi sudah berjalan 3 quarter ini pertumbuhannya minus. Sejak quarter ke-4 tahun 2019 minus 1,74. Quarter 1 2020 minus 2,41. Dan quarter ke-2 2020 minus 4,19. Sedangkan year on year, quarter ke-2 ini minus 5,32. Jadi itu situasinya. Dan sehingga kita kemudian eukur ya, bahwa sektor pertanian ini nanti menjadi sektor penyelamat ekonomi Indonesia. Dan gitu kan ya? Logika yang ada. Dan kalau kita lihat, pertumbuhan sektor pertanian ini terkait dengan pertumbuhan produksi padi. Pertumbuhan produksi padi atau produksi padi ini terkait dengan laju pertumbuhan PDB sektor pertanian. Sudah barang tentu kita harus melihat juga sektor-sektor yang lain ya, perkebunan yang memiliki peran signifikan dalam ekspor komoditas, dalam masukan komoditas kita, terutama kelapa sawit di visa negara. Ini sektor perkebunan sudah barang tentu memainkan peran yang signifikan. Nah, lalu kenapa sektor pertanian ini satu dari tiga sektor untuk quarter-quarter yang terbesar? Ya, karena pola panen kita. Jadi pola panen kita di bulan, di tahun ini itu bergeser kira-kira satu bulan. Dari puncak panen di Februari-Maret, bergeser ke puncak panennya April dan pergeseran itu, sehingga pergeseran tersebut menyebabkan puncak produksi itu ada di quarter kedua. Jadi itu, sehingga menyebabkan kemudian produksi kita naik relatif signifikan. Nah, lalu bagaimana quarter selanjutnya? Quarter selanjutnya ini bisa saya pastikan quarter ketiga dan keempat nanti akan turun. Pertumbuhan di sektor pertanian. Nah, sedikit tertolong oleh naiknya harga kelapa sawit. Harga kelapa sawit sekarang ini mulai menunjukkan kenaikan yang relatif signifikan kelapa sawit dunia sejak bulan Juni kemarin. Jadi ini naik terus harapan kita bersama semoga akan naik terus sampai ya paling tidak hampir mendekati akhir tahun. Sehingga kita bisa memanen divisa dari kelapa sawit. Nah, kalau divisa dari kelapa sawit ini bisa menyumbangkan pertumbuhan PDP yang signifikan, maka penurunan laju pertumbuhan subsektor pertanian, ini kemungkinannya penurunannya tidak terlalu besar dibanding di kuartal kedua ini. Secara agregat ya, karena tertolong sawit. Tetapi kalau di tanaman pangan sendiri akan menurun berarti begitu? Oh iya, pasti menurun. Pasti menurun. Menurunannya ya relatif cukup tajam nanti. Di kuartal ketiga dan kuartal keempat turun lagi dibanding kuartal ketiga nanti. Jadi kuartal ke kuartal akan terus turun sampai kuartal keempat. Nah, penurunan pertumbuhan PDP subsektor pertanian ini nanti sebagian akan ditolong oleh divisa yang masuk dari kelapa sawit. Oke. Oke, baik. Nah, Pak Dwi Andresan, perasaan. Dengan seperti itu, kalau saya sawit oke lah, misalnya, tetapi kalau saya melihat ini pangan utama pangan pokok kita ini kan problemnya bukan hanya dimensi produksinya saja. Tetapi juga yang paling penting adalah di sana ada rumah tangga petani yang cukup banyak. Ada sekitar 14 juta rumah tangga. Dan juga akan terkait juga dengan konsumen masyarakat kita yang daya belinya menurun. Mungkin juga kita pun harus mempertimbangkan tentang peningkatan kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Kalau trend pangan ini di kuartal ketiga dan keempat menurun, apakah ini memang alamiahnya terjadi menurun seperti itu? Atau ada sesuatu yang lain yang mengakibatkan itu turun? Dan apa yang harus kita antisipasi di tahun 2021? Kalau berdasarkan polanya, memang seperti itu polanya. Jadi kuartal keempat pasti akan lebih rendah dibanding kuartal kedua, polanya akan terus seperti itu. Nah, yang dipertanyakan tadi, daya beli yang menurun, lalu kemudian statistik juga menunjukkan kemiskinan meningkat, persentase orang miskin di perdesaan juga meningkat, ataupun di perkotaan. Itu fenomena lain yang terkait dengan ketahanan pangan. Jadi nilai absolut ketahanan pangan Indonesia hampir saya pastikan tahun 2020 ini akan turun, akan lebih rendah dibanding tahun 2019. Nilai, apa namanya? Nilai absolut? Nilai-nilai absolut ketahanan pangan kita, bukan ranking ya, kita bicara nilai absolutnya ya. Oke. Nilai absolut ketahanan pangan kita kan tahun 2019 kemarin 62,6, indeks ketahanan pangan Indonesia. Oke, indeks ketahanan pangan Indonesia 62,6. Saya pastikan akan lebih rendah 62,6 kan? Mungkin akan terjun lagi ke mendekati angka 50-an. Oke, dan itu sampai 2021 bagaimana trendnya? Iya, trendnya akan masih seperti itu. Oke. Dan itu lebih didominasi karena aspek hilir ya, bukan aspek produksinya ya, di ketahanan pangan ini. Jadi, tahun 2020 saya pastikan ketahanan pangan Indonesia akan menurun. Oke. Oke, saya akan... Ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya akan sampaikan ke Pak Mindo. Pak Mindo, kalau indeks ketahanan pangan seperti yang disampaikan oleh Profesor Brianda Santosa diperkirakan tahun ini menurun dan di 2021 juga akan menurun dan itu lebih karena di sisi hilirnya, masalah daya beli, kemiskinan, dan segala macamnya, kira-kira selain tadi saran Pak Mindo agar bulog memperkuat ketahanan pangan dengan cara melakukan perjanjian lebih awal, ada upaya lain nggak yang bisa disampaikan ke publik untuk mengantisipasi the worst case yang terjadi digambarkan oleh Profesor Brianda Santosa itu? Mungkin bisa saya tambahkan begini ya, Kak. Siap. Masih terkait dengan apa yang katakan oleh Profesor Dwi tadi ya. Kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi kini. Yes. Pemutusan hubungan kerja sudah terjadi di mana-mana. Ya. Menyadari banyak orang yang di kota-kota besar, yang kerja-kerja di industri, yang tadinya, yang tadinya rumah tangganya di kota, mungkin mengontrak rumah, dan lain sebagainya. Nah, dia akan memulangkan keluarganya, kembali ke desa. Paling tidak mengharapkan dengan rasa gotong royong masih ada di desa, masih ada daya tahan untuk keluarga. Hanya keluarganya yang bertahan di kota. Ini akibatnya apa? Mampukah desa untuk menerima beban itu? Yes. Datang ke desa ini. Mampu nggak desa? Nah, pemerintah harus mendorong program-program yang memampukan mereka. Oke. Recovery ekonomi, termasuk meningkatkan daya tahan kemampuan tadi itu, itu hendaknya juga dilihat dari pinggiran. Jadi, kalau pidatonya Pak Jokowi dulu membangun dari pinggiran, ini sumbu-sumbbu harus nyata sekarang ini, membangun dari desa. Karena apa? Karena desa, desa itu masih mempunyai alat produksi. Orang desa itu masih punya alat produksi. Masih punya pancuk, punya tenaga kerja, masih punya rasa gotong-goyong. Karena itu, kita harus memberikan stimulans ke desa. Kedua, misalnya produksi-produksi usaha kecil dan menengah itu, harus diabsorb. Yes. Harus diabsorb. Misalnya dalam bantuan-bantuan, apakah itu yang dilakukan oleh perusahaan, apakah itu dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah pemda daerah, atau apakah itu adalah pemerintah nasional, pemerintah pusat, harus juga memikirkan, mengabsorb itu. Jadi, tidak hanya kita berpikir, menyiapkan dana sekian triliun lewat perbankan, untuk membantu UMKM dan sebagainya. Tapi, sungguh-sungguh, produk-produk UMKM itu, harus diabsorb. Misalnya begini saja contohnya, kondisi pandemi ini, jangan dilihat seperti mengatasi kondisi banjir, tiba-tiba banjir. Iya, iya, iya. Itu. Kalau seperti itu, maka yang terjadi datang bantuan, bertonton, bertrek-terrek, itu bintang. Iya, dong. Nah, kalau yang seperti itulah, masuk dalam komponen, dalam komponen bantuan-bantuan itu, itu meningkatkan, atau mendorong UMKM, itu. Oke. Itu, malah, yang memperoleh itu pengusaha-pengusaha besar. Trader-trader baru, ya. Trader-trader baru, jadinya. Iya, toh. Ada juga memasukkan protein hewannya, yang dimasukkan, ikan dalam kaleng. Haa, iya. Mirih sekali itu, ketua. Gak ini. Ini membantu pedesaan, gak ini. Iya, iya. Jadi, kalau Pak Presiden mengatakan seperti itu, semuanya harus berpikir seiring ke sana. Bagaimana memanfaatkan, bersama-sama dengan pemerintah desa. Bumdes ada. Bagaimana kalau beras-beras itu, melihat Bumdes, melihat penggilingan-penggilingan kecil, jangan langsung perusahaan yang besar-besar. Nah, jadi, tanpa stimulans masuk ke desa, saya kira, apa yang dikatakan oleh Prof. Dwi itu, makin kejari kenyataan. Oke. Kita kurangi itu, dengan memasukkan. Oke. Siti empat. Oke. Baik. Teman-teman media, di sini sudah ada 20 partisipan. Saya mau mereview kepada teman-teman media yang baru hadir. Tadi saya sudah berdiskusi, sebentar ada dua pertanyaan, bagaimana kondisi produksi kita, dan bagaimana ketahanan di kita. Dua narasumber yang luar biasa, Prof. Dwi Andrea Santosa dan Pak Mindo, mengatakan kalau dari sisi produksi pangan, sebetulnya masih aman-aman, diperkirakan aman saja, walaupun nanti secara alami yang di produksi pangan, terutama di kuartal ketiga keempat itu, pasti akan mengalami penurunan. Itu memang siklikal. Biasa saja setiap tahun seperti itu. Nah, akan tetapi, kalau menurut Pak Mindo, meskipun aman produksi kita, bulog itu harus dari sejauh-jauh hari untuk melakukan perjanjian kerjasama untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, jika seandainya pandemi ini, akhirnya resesi, dan mungkin bisa saja depresi ekonomi. Ya, bisa saja, tetapi sampai saat ini belum diputuskan hal itu. Akan tetapi, kalau dari sisi ketahanan pangan, Prof. Dwi Andrea Santosa tadi secara jelas, menyampaikan bahwa indeks ketahanan pangan dipastikan di tahun 2020 ini menurun, dan akan menurun potensinya di 2021. Nah, oleh karena itu, solusinya adalah harus ada stimulus yang bisa diberikan, terutama di perdesaan. Karena dengan adanya pandemi ini, orang kota berbondong-bondong, berkirap, mendatangi desa, dan problemnya adalah desa bisa nampung apa enggak. Nah, di sini negara harus hadir dalam memberikan stimulus. Jadi, stimulus bukan hanya sekedar bantuan, terutama juga untuk membangun desa, membangun Indonesia dari pinggiran, membangun desa dengan berbagai macam bantuan, atau dengan berbagai macam upaya untuk mengabsorb para produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini. Mungkin itu sedikit garis besar yang tadi kita diskusikan. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan dari media, kalau seandainya ada pertanyaan lain, munggu, saya persilahkan langsung saja dibuka suaranya. Bang Adwin tolong dibuka mic-nya, langsung saja ajukan kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara langsung. Tunggu. Oke, ini sudah ada di chat, dari saya akan bacakan, saya akan bacakan di chat, nanti bisa ditanggapi secara bersamaan saja. Ingin pendapat atau komentar, ini dari inilah.com, ingin pendapat atau komentar soal gagasan Kemenham tanam singkong 60 ribu hektare untuk ketanahan pangan. Jangan-jangan program ini anget di awal, ujungnya macet seperti program tanam pohon jarak untuk ketahanan energi. Terus juga dari Pak Rahmat, di Indonesia Presiden Jokowi telah menyinggung terkait ancaman resesi dan krisis pangan, sementara alih fungsi lahan pertanian khususnya sewa juga masih terjadi. Bagaimana menurut para narasubah? Bang Go, ditinggapi Prof. Briandes terlebih dahulu. Duh, sama lah, jawaban saya sama tersebut. Hangat di awal, nanti macet belakang. Pasti lah itu. Pasti ya. Dan ini kan sudah berkali-kali saya sampaikan, program Food Estate ini kita sepertinya tidak belajar sejarah 25 tahun terakhir. Ah, historis berarti kita. Sejarah 25 tahun terakhir itu kan sejarahnya, hasilnya kan sudah pasti kan ya itu kan, pasti gagal, gagal, dan gagal. Dan sekarang lagi diulang, ya sudah lah. Gagal, gagal lah. Singkat sekali. Pak Mindo, Bang Go. Ya, ya, ya. Prof. Dwi sudah mengantisipasi lebih dulu. Jadi memang dari Kemenhan itu kan berdasarkan dengan Kementan. Kementan itu akan menanam 30 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau di daerah transmigran gitu ya. Itu untuk Pak Di. Di komisi sudah diingatkan betul bagaimana harus memperbaiki tanahnya. Karena Pak Dwi kan tahu ya PH tanahnya di sana pasti bawah lima nanti. Apakah sampai empat Pak itu? Sampai empat lah gitu. Pak Dwi saya nggak tahu. Apakah Pak Dwi sudah punya benihnya? Pak Dwi kan sepasangan betulnya lagi. Tidak ada dua tangan ke sana. Itu IF-16-nya Pak Dwi benar-benar saya coba dalam bulan depan ke sana sebahagian. Sebahagian. Nah, 60 ribu hektare saya itu rencanakan Kemenhan di Gunung Mas ya. Gunung Mas. Singkong ini Singkong ini memang pohon industri-nya itu banyak. Dari segi itu ya. Pohon industri-nya banyak. Prof Dwi pasti tahu sekali itu. Nah, tapi untuk 60 ribu ini untuk berapa lama ini baru bisa ditanami? Dari mana bidinya untuk dicari? Kan begitu ya. Yang sesuai dengan cara seperti itu. Tenaga kerjanya dari mana? Tenaga kerjanya dari mana? Jadi, kalau yang mau besar-besar itu ada setidaknya yang saya pernah tanam. Setidaknya yang pernah saya tanam. Itu yang dari Kalimantan Timur ada. Ya, singkongnya. Singkong gajah istilah mereka itu. Kemudian dari Lampung dulu ada. dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Lalu ada dari dekat ke arah Sukabumi dari Nagrek. Itu yang memang mempunyai produktivitas. Kalau saya waktu kampanye dua periode kemarin saya perlombakan di antara kelompok tani siapa yang bisa paling tinggi. Dan ternyata waktu itu kelompok tani itu yang tertinggi itu 37 kilogram per satu pohon. Ya. Jadi saya bayangkan kalau mendapatkan benih kemudian cukup tenaga kerja ini kalau kalau yang sudah mau produktivitas yang besar itu itu mencabutnya itu. Tidak bisa lagi orang. Harus mesin itu. Harus pakai alat itu. Mencabutnya itu. Nah itu saya kira untuk 60 ribu hektare ini apakah untuk inikah yang pernah direncanakan ada pelatihan-pelatihan kemeliteran buat mahasiswa buat masyarakat itu saya enggak tahu apakah untuk diarahkan ke arah-arah seperti ini. Oke. Soal saya mau menyambung soal jarak ya. Jarak itu saya juga ikut ikut berdosa itu. Ikut-ikut latah ya. Nah itu ada dua masyarakat. Ada dua masyarakat. Satu masyarakat itu adalah murni itu jadi pengganti solan. Karena rantai karbonnya mirip sekali. percobaan pertamanya ini dikerjakan di padepokan pertanian saya untuk traktor. Ahlinya itu Dr. Robert Manurung. Yang kemudian hari yang pernah perjalanan dari Atambua sampai ke istana atau berapa itu. Yang dispensori oleh National Geographic. Nah yang kedua ahlinya itu dipimpin oleh Pak Tatang Hernas. Dr. Tatang Hernas. Itu biodiesel karena dia tidak murni harus dicampur diesterifikasi begitu. Nah semangatlah waktu itu maka didoronglah saya termasuk yang mendorong di anggaran. Jadi dibuatlah di anggaran anggaran APBN lewat kementerian perindustrian dibuatlah mesin-mesinnya. Ternyata kemampuannya untuk mengambil minyaknya itu rendah. Sekarang kalau saya ikut berdosa saya menyesal. Oke. Baik. Terima kasih Pak Mindo. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Deddy Darmawan. Mau menanyakan kepada Profesor Dwi Andreas. Apakah ada kemungkinan kita impor beras? Lalu apakah benar di situasi saat ini impor beras dari negara produsen kawasan memang sulit dilakukan? Terus juga ada pertanyaan berikutnya dari Koran Jakarta Pak Erik Mas Erik Prof faktor yang mengindikasikan produksi turun di kuartal ketiga dan keempat itu apa? Erik Koran Jakarta Terus juga ada pertanyaan dari Mas Ridho berdasarkan data BPS ekspor pertanian terus tumbuh selama pandemi apakah ekspor pertanian bisa tumbuh sampai akhir tahun Ridho Investor Daily Mungko Prof. Dwianda Santosam jawab dan nanti mau ditambahkan Pak Bantulah yang pertama tadi terkait dengan apakah kita perlu impor beras ya? Oke jadi kalau situasi perberasan tahun 2020 ini kalau berdasarkan produksi real Januari Juni yang sudah kita ketahui itu produksinya menurun 1,5 juta ton dibanding periode yang sama tahun 2019 2019 jadi itu kalau kita lihat sampai akhir tahun ini kira-kira dari hasil amatan perkiraan gitu ya produksi periode kedua semester kedua ini kemungkinan akan naik kira-kira setengah juta ton dibanding periode yang pertama sehingga dibanding dengan tahun yang lalu dia naik kira-kira sehingga hasil akhirnya itu kira-kira potensi produksi tahun 2020 ini kira-kira 1 juta ton lebih rendah setara beras ya ini bukan kapas oke nah kalau kita hitung lagi dengan ditambah stok bulok kan ditambah stok bulok yang sebelumnya sekitar 2,1 kita bicara dulu yang Januari Juni yang stok bulok di bulan Juni itu 2,1 juta ton tahun lalu sekarang ini 1,4 juta ton sampai bulan Juni kan berarti stok bulok juga menurun tahun lalu dibanding tahun sekarang jadi produksi menurun stok bulok menurun lalu bagaimana terkait stok awal tahun stok awal tahun juga menurun kalau stok awal tahun di Indonesia agak susah saya mendapatkan data yang saya mendapatkan data dari luar negeri itu juga menurun juga stok awal tahun nah sehingga total total potensi stok ini termasuk produksi termasuk stok bulok termasuk stok awal tahun itu kira-kira menurun 2 juta ton jadi menurun 2 juta ton dibanding tahun lalu 2019 jadi perkiraan saya seperti itu lalu apakah 2 juta ton itu perlu impor atau tidak aku enggak mau jawab nanti aku dimarahin tulur-tulur tani yaudahlah ditong sendirilah pemerintah pemerintah dituduh mafia impor pemerintah silahkan jawab sendiri ini situasinya dalam arti kita hitung itu total tidak hanya produk tahun ini tapi juga stok awal tahun dan stok yang ada di bulok di tahun 2020 oke jadi oke kalau terkait ekspor pertaniannya gimana bro sampai tahun ekspor pertanian tadi kan yang kedua kan kalaupun kita nanti minus kan apakah ada potensi untuk ngambil mengimpor dari negara lain jangan terlalu kuatir dengan perdagangan pangan dunia perdagangan pangan dunia tidak terganggu untuk beras karena apa setiap negara yang kelebihan stok dia akan at all cost mengeluarkan stoknya tidak mungkin negara yang kelebihan stok misalnya stok serialia di Amerika sana lalu mereka menahan jagungnya gemblum tidak akan mungkin katakanlah produksi berasnya ada surplus di sana terus tidak mau ekspor tidak mungkin jadi aman-aman saja kita mau mengimpor dari manapun tidak akan ada gangguan apapun terkait dengan pandemi covid ini seperti yang sering dibayangkan media dan banyak pengamat ini terganggu logistik pangan dunia tidak ada ceritanya logistik pangan dunia terganggu akibat covid kalau ekspor ekspor pertanyaan kita makin meningkat tidak sampai akhir tahun iya kan bisa kita tunjukkan di situ nantilah saya sampaikan beberapa data terkait dengan itu nanti webinar nanti kalau enggak setelah ini wartawannya kabur semua oke jadi tadi yang penting dijawab aja sendiri yang penting 2 juta ton diperkirakan kurang dibandingkan tahun lalu setara beras yang 2 juta ton pak mindo silahkan kalau mau menambahkan iya saya kira memang apa yang dikatakan prof tadi tidak terganggu tapi tetap saja saya berpendirian itu harus diantisipasi yes oke tetap saja harus diantisipasi karena nanti yang kekurangan kan tidak hanya satu negara ya ada banyak kekurangan saya kira itu tetap harus baik 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 kawan-kawan seperti yang sudah saya janjikan acara ini akan berhenti akan selesai jam 13 dan ini sudah jam 13 lebih 5 menit dan untuk keterangan lebih lanjut saksikan webinar nanti akan dilaksanakan setengah jam kemudian tempat jam jam 1 30 menit setengah 2 kalau seandainya masih ada penasaran korean dari para narasumber kita tadi highlightnya saja kalau nanti tanya jawabnya terlalu lama juga nanti di webinarnya tidak ada penasaran tetapi yang penting pokok-pokok isu-isu utama tadi sudah kita bahas terima kasih Profesor Dwi Andrea Santosa terima kasih Pak Mindo Sianipar saya mohon sabar 30 menit lagi untuk bergabung di acara webinar kita dan kepada teman-teman media bagi yang ingin mengikuti webinar silahkan pindah ke link berikutnya kami sudah menyampaikan link khusus untuk webinarnya jadi terima kasih Pak Mindo Pak Dwi Andrea Santosa dan juga teman-teman media dalam respon kali ini selamat siang wabillahi 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 wabarakatuh Terima kasih telah menonton.